Intro 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 Indra Shafri Release Line Up Team NAS Indonesia U20 U20 VS Team NAS Ukraina U23 Tolon Kaparis 2024 Dengan diperkuat 7 pemain keturunan tambahan Namun sebelum kita bahas videonya Mohon luangkan waktu sejenak 10 detik Untuk tekan subscribe dan like channel ini dulu Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru berita Seputar tim NAS Indonesia setiap hari dari channel ini Kalau sudah subscribe kami ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut Intro 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 Ya guys Line Up Team NAS Indonesia U20 VS Team NAS Ukraina U23 Dibilang tim kuat karena Ukraina U23 merupakan kontestan olimpiade Paris 2024 Ukraina U23 lolos ke olimpiade Paris 2024 setelah melaju ke semifinal Piala Eropa U2 12.023 Secara pengalaman personil Ukraina U23 juga jauh lebih berpengalaman ketimbang tim NAS Indonesia U20 Berhubung berusia di kisaran 20-23 tahun Para pemain Ukraina U23 sudah merasakan atmosfer kompetisi profesional Hal itu berbeda dengan skuad tim NAS Indonesia U20 yang rata-rata baru berusia 17-19 tahun Sehingga masih sedikit yang merasakan kompetisi level atas Namun ada kabar baik yakni tim NAS U20 diperkuat 7 pemain keturunan tambahan yang tentunya diharapkan bisa mengimbangi Ukraina U23 Sekarang yang jadi pertanyaan formasi apa yang akan digunakan pelatih tim NAS Indonesia U20 Indra Shafri di laga nanti malam Ya guys Ex-pelatih Bali United ini diprediksi mengandalkan pola 4-3-3 Di posisi penjaga gawang ada Ikram Al-Gif Fari Lanjut ke posisi 4-back sejajar ada Wolber Jardim, Dion Max, Donny Tri Pamungkas, dan Iqbal Guijangge Kemudian Jida Bin, Muhammad Khafiatur, dan Peter Evil Gelandang Serang Selanjutnya Arkan Kakak, Jens Raven, dan Inoka Mauresmo Yohanes siap mengisi posisi depan Berikut prediksi line up tim NAS Indonesia U20 versus tim NAS Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 formasi 4-3-3 Ikram Al-Gifari Donny Tri Pamungkas, Iqbal Guijangge, Dion Marks, Wolber Jardim Jida Bin, Muhammad Khafiatur, Peter Evil Arkan Kakak, Inoka Mauresmo, dan Jens Raven Nah guys pada akhirnya gimana nih menurut kalian apakah kalian setuju dengan line up ngeri yang Mimin sebutkan ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar guys Meski menghadapi lawan kuat, Indra Syafri tetap optimistis berikan penampilan terbaik dan meraih kemenangan sampai berani beri komentar begini Ya guys, pelatih tim NAS Indonesia U20, Indra Syafri Tidak takut mesti timnya harus bertemu peserta Olimpia de Paris 2024 Tim NAS Ukraina U23 Di match day pertama grup B Toulon Cup 2024 Selasa 4 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Ia mengatakan skuad Garuda Nusantara sudah melakukan berbagai persiapan untuk bersuah wakil Eropa Timur tersebut Kita persiapan melawan Ukraina, kami mendapatkan informasi kalau lawan akan tampil dengan tim Olimpia de nya dan mereka tampil dengan tim U23 Kata Indra Syafri Selasa 4 Juni 2024 Indra Syafri mengatakan sejauh ini Jens Raven dan konco-konco menikmati pola latihan yang diberikannya Hal itu menandakan para pemain tim NAS Indonesia U20 sangat antusias untuk segera memainkan laga-laga di Toulon Cup 2024 Kita tentu akan fokus menghadapi tim Ukraina hari ini dari pagi hingga sore kita sudah melakukan persiapan akhir melawan Ukraina Ucap ex-pelatih Bali United ini Indra Syafri mengatakan timnya melakukan persiapan melibatkan 36 pemain yang diboyong ke Combo, Italia Namun hanya 26 nama saja yang didaftarkan untuk Toulon Cup 2024 Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi yang baik Tapi dari 36 pemain kita daftarkan hanya 26 pemain Tegas pelatih yang membawa tim NAS Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 ini Di Toulon Cup 2024, tim NAS Indonesia U20 tergabung di grup B bersama Ukraina U23, Italia U23, Panama U23, dan Jepang U19 Tim NAS Indonesia Ustrip 20 tampil di ajang ini sebagai persiapan mentas di piala AF FU19 2024 dan kualifikasi piala Asia U202025 Pada akhirnya semoga tim NAS Indonesia U20 bisa memberikan penampilan terbaik malam ini mengalahkan tim NAS Ukraina dengan skor 2-0 kemenangan untuk tim NAS Indonesia Amin Yang setuju tulis Amin di komentar guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!